Baik Bapak dan Ibu-Ibu para Pertua Diaken, Meritus, saya sekali lagi merasa sangat terhormat karena diundang lagi untuk sharing tentang firman Tuhan. Jadi kalau gereja menyebutnya sebagai pembinaan, saya lebih suka menggunakan istilah sharing bersama dengan para serayan. Dan karena itu saya akan membagikan apa yang saya alami, apa yang saya pahami sebagai seorang hamba Tuhan yang bertahun-tahun terlibat dalam pelayanan di gereja maupun di masyarakat. Judul yang diminta ialah Hakikat Gereja dan Panggilan Pastor Alia. Sumber yang digunakan ialah 1 Korintus 13, ayat 1-13. Sedikit gambaran tentang konteks kota Korintus. Bapak dan Ibu perhatikan kursor saya ini sangat strategis, pusat dari seluruh pergerakan baik itu perdagangan, pariwisata, maupun segala bentuk apapun yang kemudian menjadi disebut sebagai pusat perdagangan dunia di waktu itu. dia ada di Selat. Kota ini padat penduduknya dan sangat kaya. dia juga menjadi pusat kesenangan para pelaut pedagang maupun pelancong dan dia juga terkenal sebagai tempat sirkus Pika Dili dan pertandingan istimian setelah Olimpiade. Pika Dili itu sebuah sirkus terkenal dan membuat banyak sekali pertarungan-pertarungan di situ tapi juga sebuah pusat olahraga yang hampir mirip dengan peristiwa Olimpiade di Atena. Jadi bisa kita bayangkan hiruk-pikuknya kota ini. Kota ini dikenal dengan istilah Korintiasestan, Korintiasestai, bahasa Yunani. Artinya kota ini dapat gelar hidup bermabuk-mabukan penuh dengan penyeruangan susila yang tidak terkendali. Kayak kalau kita baca di 1 Korintus Kitab 1 Korintus dan 2 Korintus begitu terpuruknya kota ini. Dan banyak orang kaya tetapi hidup mereka menjadi liar. Karena itu Korintus arti harafianya ialah penyelewengan susila. Tetapi di kota itu juga ada sebuah koil yang aforbite yang disebut Dewi Cinta di mana para pelayannya adalah kurang lebih seribu wanita muda yang menjadi pelacur pada waktu siang mereka ada di koil ini tapi pada waktu malam mereka keluar menjejakan dirinya di kota, di tempat-tempat olahraga, tempat-tempat perdagangan, makan, minum, dan lain-lain. Sehingga ada sebuah istilah yang hampir dipastikan nyaris tidak ada laki-laki yang bertahan kalau masuk ke Korintus. Dan tidak hanya kejahatan di kota itu tapi juga kejahatan yang dibawa masuk oleh para pendatang, oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia karena dia menjadi pusat dari seluruh pergerakan. Sehingga kalau Bapak Ibu baca 1 Rintus 6 ayat 9-10 kita temukan di situ siapa-siapa yang dinyatakan tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kota ini bobrok menjadi pusat kejahatan. Tapi di tempat inilah di kota inilah Bapak, Ibu, Ibu, para pelayan Tuhan terjadi sejumlah karya Paulus dan kemenangan demi kemenangan terjadi. Tetapi kita juga membaca bahwa ternyata kota ini juga atau gereja yang ada di sana, jemaat di sana itu juga mengalami perpecahan, persilisihan, ada penggolongan-penggolongan, ada pemisahan orang Yahudi Yunani. Sehingga Rasul Paulus berkata apakah Paulus, apakah Apolos, kami kawan sekerja, ada kelompok Apolos, kelompok Paulus, kelompok Kevas, bahkan ada yang menyebut kelompok Kristus. kita juga lihat di 1 Korintus 1 di sana perbedaan antara orang Yahudi yang selalu menghendaki tanda karena mereka punya pengalaman nenek moyang mereka dalam perjalanan selama di Mesir, di Padanggurun sampai ke Peristu Babylonia. dan orang-orang Yunani yang penuh dengan pengetahuan yang tinggi selalu menemukan hikmat-hikmat. Itulah yang terjadi di dalam jemaat ini. Sehingga Rasul Paulus bersama dengan Rasul-Rasul lain murid-muridnya mengajarkan firman Allah terus-menerus untuk membangun jemaat ini. sehingga pada pasal 12 dia menggambarkan jemaat ini sebagai sebuah tubuh tubuh Kristus. Sehingga sampailah pada sebuah himi atau sebuah puji-pujian yang sangat tindak yang sangat populer dan saya menyebutnya ini istilah saya saja vaksin yang menyembuhkan penyakit dalam tubuh jemaat. yaitu 1 Korintus 13 ayat 1-13. Apa sebenarnya panggilan pastoralia gereja? Ingatlah Rasul Paulus menjelaskan gereja itu dengan tiga metafora yang sangat terkenal di kitab Efesus karena dua jemaat ini baik Efesus maupun Korintus Paulus cukup lama tinggal di sana hampir tiga tahun untuk membangun pusat peradaban gereja itu dijelaskan dengan metafora tubuh Kristus yang kedua keluarga Allah dan yang ketiga baik Allah bisa kita bandingkan dalam Efesus pasal 2 ayat 11-17 gereja sebagai tubuh dan itu juga dijelaskan dalam 1 Korintus 12 tubuh itu tentu banyak anggota terlebih satu kepala dan tidak mungkin anggota-anggota satu dengan yang lain saling menyingkirkan saling menafikan justru saling menopang gereja juga digambarkan sebagai keluarga Allah dan saya percaya kita semua akan sangat gelisah tidak tenang bahkan bersedia mengeluarkan biaya apapun jika ada anggota keluarga kita anak-anak kita hilang atau belum pulang kalau begitu mengurusi gereja juga seperti mengurusi tubuh kita dan mengurusi anggota-anggota keluarga kita kalau kita bisa mencari anak-anak kita karena mereka belum pulang atau mereka belum ditemukan dengan harga apapun menurut hemat saya keyakinan saya dan itu pengalaman-pengalaman kami jemaat itu juga mesti dicari karena mereka anggota keluarga Allah sekarang situasi COVID ini ini orang kan bilang bagaimana mungkin Tuhan sediakan fasilitas teknologi untuk bisa menjangkau setiap orang kadang-kadang saya merenungkan dan seringkali saya juga merasa terpukul kenapa di zaman itu rasul-rasul tanpa pesawat tanpa kapal laut tanpa gadget handphone teknologi tanpa sepeda motor tanpa mobil mereka bisa menyebarkan injil itu ke seluruh muka bumi mestinya kita jauh lebih hebat karena seluruh fasilitas cukup memadai bahkan lebih canggih harusnya injil semakin terus disebarluaskan gereja juga disebut sebagai baik roh kudus tempat dimana roh Allah bekerja nah kalau mari kita sadari bapak ibu bahwa di dalam gereja juga ada perbedaan ada perbedaan suku atau di GBKP lebih terkenal perbedaan marga mungkin kalau di gereja kami itu memang suku dari Sabang sampai Merauke ada pendidikan yang berbeda dari yang tamat SD sampai S3 bahkan mungkin sudah profesor tingkat perekonomian kita juga berbeda baik dari pengangguran sampai pengusaha kaya raya tingkat sosial kita juga berbeda jabatan-jabatan struktural di gereja pelayan, pekerja, anggota jemaat biasa jabatan-jabatan di masyarakat pandangan kita pun berbeda pandangan terhadap gereja pelayanan yang melahirkan iman yang berbeda respons-respons kita juga berbeda bahkan potensi karunia, talenta juga berbeda dan itu sebabnya butuh keterampilan khusus dan kuasa yang khusus untuk mengelolanya apa yang mesti diperluas padai dalam perbedaan Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Ephesus persetuan, persetuan persetuan adalah tembok pemisah di dalam sebuah komunitas persetuan itu merusak komunitas persetuan justru adalah salah satu perbuatan daging dan persetuan dan persetuan biasanya melahirkan penghakiman kebencian dendam dan kepahitan pertanyaannya mengapa di gereja banyak orang bersetru baik terbuka maupun diam-diam apa yang menyebabkan? pertamanya karena menganggap marganya paling banyak atau sukunya paling banyak menganggap paling pintar paling dipakai Tuhan paling diurapi juga ada iri hati karena minder melihat potensi orang lain berkembang maksimal dan juga dipimpin oleh kedagingan dan kedagingan itu merusak tempat kediaman Allah yang harus dibangun dalam perbedaan menurut 1 Korintus 12 Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus bukan sebaliknya dibuli atau disingkir supaya apa? supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan karena itu jika satu anggota menderita semua anggota turut menderita jika satu anggota dihormati semua anggota turut bersuka cinta dan Alkitab menyebutkan dengan sangat jelas tentang gaya hidup saling saling mengasihi saling mendahuli dalam memberi hormat saling membangun saling menasihati saling memperhatikan saling membasukati saling membantu saling ramah saling mengampuni saling mendorong dalam kasih saling dan pekerjaan baik saling mengaku dosa saling mendoakan saling melayani saya mencatat kurang lebih ada 30 kata saling dalam pergenjian baru di sana nggak ada saling mematikan dan saling membunuh dan ternyata untuk mengubah segala sesuatu untuk bisa menolong keadaan-keadaan yang terpuruk dalam jemaat di Korintus tapi juga di dalam jemaat-jemaat modern kita Rasul Paulus mengungkapkan tentang himne sebuah pujian yang sangat agung karena dia temukan itu di pintu gerbang kota Damsin dan begitu radikannya dia memahami sehingga dia berkata sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia bahkan bahasa malaikat tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang nggak merinci istilah gong dan canang itu dua alat yang dipakai di dewa di pusat kota itu yang selalu berbunyi untuk memanggil orang-orang yang datang menyembah itu tandanya bunyinya sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernebuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak punya kasih aku sama sekali tidak berguna ini luar biasa sekali untuk sekaligus menghentikan orang-orang Yunani yang mengandalkan hikmat-hikmat yang hebat dan sekaligus mematahkan kesombongan-kesombongan orang-orang cerdik pandai sekalipun aku membagi-bagikan segala suap yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikitpun tidak ada faedahnya saya kira hati-hati ini tidak harus tafsir panjang lebar kita mengerti kasih itu sabar kata sabar dalam bahasa Yunani adalah tari layang-layang jadi kalau kita waktu kecil main layang-layang itu tarinya itu bisa diulur itu kata sabar dalam bahasa Yunani artinya memberi ruang orang Papua bilang supan dan supen supan itu sumbu panjang kalau supen itu sumbu pendek yang pernah ke Papua pasti pernah dengar istilah-istilah ini kasih itu murah hati dia gampang memberi tidak cemburu tidak memegahkan diri dan tidak sombong orang sombong itu gak ketahuan tapi memegahkan diri adalah manifestasi dari sombong ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain saya ingat ada satu keluarga yang saya konseling beberapa dua minggu lalu dan istrinya itu terus menerus menangis karena selalu dituduh dengan perbuatan beberapa belas tahun yang lalu Pak Pendeta kami sudah hidup sampai usia begini setiap salah sedikit suami saya selalu mengungkit masa-masa lalu saya 13-14 tahun yang lalu dan itu terus menjadi gaya dia pernikahannya sudah mencapai hampir 30 tahun ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu tidak menjadi perdebatan publik kasih tidak berkesudahan membuat akan berakhir bahasa roh akan berhenti pengetahuan akan menyap sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna tetapi jika yang sempurna tiba maka yang tidak sempurna itu akan menyap ketika aku kanak-kanak aku berkata-kata seperti kanak-kanak aku merasa seperti kanak-kanak aku berpikir seperti kanak-kanak sekarang sesudah aku menjadi dewasa aku meninggalkan sifat kanak-kanak seorang hamba Tuhan yang mengajarkan kami dalam power karakter dia berkata kedewasan tidak diukur dari usia tapi penerimaan akan tanggung jawab jadi usia lanjut belum tentu menunjukkan tingkat kedewasan tapi justru responsnya yang menunjukkan tingkat kedewasan karena sekarang kita melihat dalam cernih suatu gambaran yang samar-samar tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal dan perhatikan ayat 13 ini yang menjadi perdebatan di banyak tempat demikianlah timbal ketiga hari ini yaitu iman pengharapan dan kasih dan yang paling besar diantaranya ialah kasih dari 13 ayat ini kita temukan yang pertama ayat 1-3 kasih memberikan kualitas dalam pelayanan kasih itu memastikan kita berucap dan bertindak selalu yang bermakna dan bermanfaat bagi orang lain kalau orang Ambon bilang pikir dulu berbicara Albert Einstein bilang kalau ada orang bicara yang menyinggung engkau jangan pusingkan karena dia hanya bicara pakai mulut tapi tidak pakai otak tajam sekali mengingatkan banyak orang yang hidup dalam kebodohan-kebodohan manusiawi ayat 4-7 kasih itu membawa kita dalam kedewasaan karakter kita orang Korintus tidak sabar satu terhadap yang lain saling menuntut dan membiarkan dosa dalam jemaat dan memicu banyak pertengkaran sudah ada labelnya seorang penulis penganalisan tentang Korintus dia berkata kalau orang main drama di zaman itu main sinetron yang dipakai untuk menggambarkan kemabukan dan pestapora selalu dari orang Korintus jadi ada labelnya saya berdoa saya berdoa supaya kita tidak beri label oleh jemaat ayat 8-13 kasih itu memberi kegekawan dalam hidup kita kasih tidak berkesudahan bapak ibu-ibu para pelayan yang dikasih Tuhan ada empat kata Yunani tentang kasih secara singkat pertama eros itu levelnya berpusat pada diri sendiri ini yang disebut kasih hawa napsu kasih yang egois yang selalu menuntut menuntut dan menuntut itu levelnya hawa napsu yang kedua filia bisa juga dalam bahasa Indonesia filia ini level persaudaraan dan level ini cenderung tidak permanen buktinya di taman Eden pembunuhan pertama abang terhadap adiknya justru terjadi di tamannya Tuhan persaudaraan tidak perkenaan saya berdoa supaya di gereja jangan sampai ada kasih filia yang menegangkan di antara kita yang ketiga storge level keluarga suami istri anak-anak dan ini pun tidak kekal karena manusia terbatas bukti yang paling konkret ketika suami atau istri meninggalkan kita kita pun bisa memilih untuk membangun keluarga yang baru yang keempat level yang paling tinggi dan sebenarnya dianggap level agape ini yang disebut jenis kasih kalvari karena dia bersumber dari identitas dari integritas kekudusan kesucian Allah sendiri karena itu yang ini tidak berlevel sebab Paulus mengatakannya dalam Efesus 3.18 kasih itu lebar panjang tinggi dan dalam mengapa kasih itu disebut yang terbesar sederhana saja karena kasih itu Allah dan bahkan Allah melakukan yang terbesar yaitu salib dan bagian kita ialah iman dan pengharapan Yesus tidak butuh iman untuk percaya kepada Bapaknya Yesus tidak perlu berharap kepada Bapaknya karena dia adalah Allah iman pengharapan itu bagian kita yang mesti terus menerus dibentuk iman timbul karena pendengaran akan firman Allah pengharapan adalah sebuah iman bagikan saw di sebuah kapal yang menunggu waktunya untuk berlayar dan kasih itu dia berkuasa di tempat yang abnormal Roma 5 ayat 8 bilang Allah mengasihi kita waktu kita masih berdosa kalau Allah mengasihi kita waktu kita masih berdosa maka kita juga tidak punya alasan apapun untuk menuntut orang lain sempurna kita tidak punya alasan apapun untuk menunggu orang sesuai dengan kemauan kita justru kasih itu kuat dan nasihat ketika istri suami anak-anak rekan pelayan dalam ketidak sempurna kasih itu berkuasa saya mengutip bahasa Karo Yesus kalian bangku Yesus kalian manggap Yesus kalian kita kerina Yesus kalian kalah saya berdoa supaya kasih ini terus di alam dengan berbagai perspektif tidak ada yang sempurna memahaminya perdebatan perdebatan kita hanya menimbulkan pertengahan karena kasih tidak cukup diperdebatkan kasih itu untuk dipraktekan pertama-tama di keluarga di gereja dan di masyarakat Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu kita semua menjadi pelayan-pelayan yang tidak hanya pandai cakap tentang kasih tapi mempraktekan kasih saya saya punya pengalaman singkat ketika membangun jemaat mula-mula di sebuah tempat di Bekasi Utara mengalami tekanan-tekanan dari masyarakat yang begitu hebat saya punya pengalaman keluarga kami dibunuh satu keluarga di Maluku Utara ketika kerusuhan untuk banyak pertumpahan darah tapi kami dilatih untuk mengasihi dan hakikat mengasihi ialah bersedia untuk mengampuni mengampuni diri sendiri mengampuni orang lain dan saya percaya gereja akan mengalami kedahsia dan kasih saya terus mengingatkan orang di BKPK kalau setiap kali saya diundang bicara saya selalu katakan tahun ini ditetapkan sebagai generasi muda menjadi berkat dan cara menjadi berkat bukan sekedar menghutbahkan mereka bukan sekedar menasihati mereka tetapi mereka melihat keteladanan hidup para pelayan dan orang tua mereka kita berdoa untuk firman Tuhan setelah itu kita akan berdiskusi bersama mari kita berdoa Bapak terima kasih hambamu sangat terbatas firmanmu terlalu luas terlalu dalam panjang dan lebar semua kami bahkan hambamu terbatas untuk mendalam kami dan biarlah Ruh Kudus menolong kami untuk mengerti pemaksud Tuhan bagi gereja kasihmu menembus segala sesuatu dalam Kristus Yesus firman yang hidup amin